Irma nanya kan, ayah udah makan ya tapi jawaban bapak ini gak nyambung wak malah om Harun bilang, enggak saya gak mau ikut saya gak mau ikut badan saya sakit semua iya bapak udah makan, saya gak mau ikut gitu hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini oke wak jadi di malam ini aku akan melanjutkan segmen kisah horor wawak kita dan di malam ini aku akan cerita satu kisah yang menurut aku pribadi menjadi salah satu kisah terhoror dan termiris dari KHW yang pernah aku baca kalian harus dengar cerita ini sampai habis karena ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah horor wawak satu ini bener-bener kalian harus dengar ini sampai habis penasaran kalian sama kisahnya kan langsung aja kita mulai check it out oke wak jadi kisah kali ini datang dari wawak aku yang minta namanya untuk disamarkan, kita sebut aja nama wawak ini Elma ya dan disini Elma ini juga gak sebutin nama kota tempat kejadian ini wak karena kisah yang mau Elma bagikan ini sebenarnya termasuk aib keluarganya sendiri wak tapi Elma memilih untuk menceritakannya kepada kita semua karena dia mau berbagi kisah aja dan semoga ada pelajaran memang bisa diambil dari kisah hidupnya Elma ini ya, nah jadi gini ceritanya wak awal mulanya keadaan keluarga Elma ini baik-baik aja dia ini termasuk keluarga yang sangat harmonis lah meskipun memang hidup mereka serba pas-pasan Elma ini adalah anak tunggal wak dan selanjutnya biar gak bingung di cerita ini aku bakal sebut ayahnya Elma dengan nama Om Harun dan ibunya Elma dengan nama Tante Rini ya nah pada suatu hari ketika si Elma ini masih berusia 15 tahun wak Tante Rini ini bisa dibilang termasuk masih muda lah gitu wak masih berumur 34 tahun sementara Om Harun ini lebih muda 3 tahun dari Tante Rini waktu itu Tante Rini masih sehat walafiat aja wak tapi gak lama tiba-tiba tiap kali Tante Rini ini hamil Tante Rini ini selalu keguguran gitu wak dan selain itu terjadi juga perubahan fisik dari Tante Rini Tante Rini lama-kelamaan menjadi kurus sekali Elma kira ibu eh sakit parah ya kan tapi pas diperiksa ke rumah sakit dokter bilang Tante Rini gak ada penyakit apa-apa deh sehat walafiat mama kamu dan pada saat itu Elma juga tidak menaruh perasaan curiga sedikit pun oh yaudah mungkin apa ya ini ya mamaku kecapean aja mungkin gitu kan nah selain 1 bulanan kemudian sakitnya ibunya Elma ini atau sakitnya Tante Rini semakin parah wak dan betul-betul udah gak bisa ngapa-ngapain lagi hal inilah yang membuat Elma terpaksa harus beberapa kali gak masuk sekolah sampai-sampai harus beberapa kali dipanggil ke ruang BK wak padahal Elma udah bilang bu saya harus ngerawat ibu saya saya ini anak satu-satunya saya anak tunggal gitu kan dan FYI juga wak kedua kakek neneknya atau orang tua Tante Rini ini udah meninggal dunia karena kecelakaan dan Tante Rini ini pun hidup sebatang kara karena Tante Rini juga anak tunggal jadi Tante Rini ini gak punya siapa-siapa selain suaminya sama Elma dan karena hal ini juga Elma dengan sangat terpaksa harus keluar dari sekolah wak nah tapi nih wak ya di saat-saat Tante Rini ini jatuh sakit bapaknya Elma alias Om Harun ini kayak betul-betul kayak gak peduli gitu loh sama istrinya dia yang ada selalu berangkat pagi nanti pulang tengah malam kadang gak balik lagi sama sekali dan yang anehnya lagi wak kadang kalaupun si Om Harun ini pulang dia selalu pulang tengah malam dan cuma kayak buka pintu rumah berdiri aja gitu wak di tengah pintu tuh sekitar 10 menitan kata si Elma tanpa ngapa-ngapain si Om tuh diam aja sambil mandangin mamanya si Elma 10 menit tuh tegak kayak gini ya di atas depan pintu udah habis tuh pergi gitu aja nah saat melihat bapaknya kayak gitu sebenernya Elma juga merasa takut kenapa bapakku kayak gini karena gak biasanya bapakku kayak gitu kayak bukan bapakku gitu katanya dan terkadang juga nih wak ya Om Harun ini selalu meletakkan 4 bungkusan putih yang entah apa isinya karena Om Harun juga gak boleh Elma buat buka bungkusan itu dan Om Harun selalu narok bungkusan itu di tiap pojokan kamar tempat Tante Rini tidur dan ada satu bungkusan ditaruh di bawah tempat tidurnya Tante Rini dan pernah memang sesekali Elma ini mau nanya bapak aku ini kerja apa ngapain aja selama ini gitu kan berangkat pagi kayak betul-betulan kerja balik tengah malam tapi kerja apa aku gak tau gitu pengen nanya tapi dia gak berani nanya gitu loh wak nah karena penasaran kenapa bapaknya ini terlalu sering kali narok bungkusan putih di kamar mama gak syah mah mamanya akhirnya Elma ini memberanikan diri lah wak buat buka satu bungkusan itu dan setelah dibuka ternyata isinya tuh kayak tanah gitu yang sekarang Elma baru tau kalau itu adalah tanah kuburan wak dan gak cuma tanah aja ada kayak kembang tujuh rupa gitu loh ya Allah merindingi ada disitu kenapa bapak aku buat kayak gini nih udah timbul kayak pertanyaan ini kenapa bapak aku kayak gini gitu gak pernah megang mama aku gak pernah ngerawat mama aku aku terus yang ngerawat ini tiap kali balik cuma diam aja disitu 10 menit mematung habis itu pergi tapi mau kayak gimana kalau itu terus yang dipikirkan mamanya gak ngerawat-rawat ya kan akhirnya Elma lah wak yang ngerawat mamanya dan ini mamanya tuh purus sakit gak berdaya itu selama berapa lama 3 tahun biar kalian tau 3 tahun baru lah setelah bertahun-tahun dia menyimpan pertanyaan apa yang ada dalam bungkusan tua di saat itulah dia membuka ternyata apa tanah kuburan sama kembang setelah Elma tau isi bungkusan itu selang 1 bulan kemudian sayangnya tanter ini atau ibunya Elma meninggal dunia wak setelah 3 tahun mengidap penyakit yang gak tau apa sebabnya dan sebelum tanter ini meninggal wak Elma mengatakan kalau tiap jam 1 malam nah tanter ini ini kayak kena epilepsi jadi kayak kejang-kejang gitu loh pucat kali mukanya matanya tuh kayak ngelit ke atas sampai putih aja yang keliatan terus tanter ini ini kayak nunjuk-nunjuk ke atas gitu loh wak sambil menggumam nunjuk ke atas gumamnya apa kalian tau? butuh belgedik irang nyahi aduh itu terus yang digumamkan oleh ibunya Elma wak Elma sampe panik sendiri kan gak tau harus ngapain sedangkan om harumnya bapaknya gak tau kemana udah kayak gitu terus butuh nyahi belgedik irang butuh kayak gitu tau-tau langsung senyap mamanya nanti 10 menit kemudian kayak gitu lagi butuh gitu lagi nanti senyap lagi 10 menit selalu kayak gitu sampai azan subuh Emani sebenernya pasti selalu bilang sama bapaknya tentang keadaan ibunya tapi lagi-lagi om harumnya cuma bilang udah ibu tuh cuma sakit biasa aja ntar juga sebu kok tapi apa kenyataannya nyawa tanter ini gak bisa tertolong sama sekali kan meninggal tanter ini wak ih bisa gak kalian bayangkan bertahun-tahun ngeliat ibu kalian dalam kondisi seperti itu dan di detik-detik terakhirnya sebelum beliau meninggal kayak gitu butuh gitu-gitu astagfirullahaladzim aduh aku gak kebayang sih kalau misalnya jadi Elma nih nah dah lah tuh kan wak ya setelah kepergian tanter ini untuk selama-lamanya kalian tau keadaan ekonomi keluarga Elma jadi betul-betul berubah drastis wak dari hidupan yang pes-pesan kali itu wak berubah menjadi mampu beli apapun dan punya segalanya Elma bilang bapak aku langsung beli rumah mewah kalian dia langsung beli dua mobil mewah pokoknya berubah drastis sekali lah hidup aku sebenarnya aku pun penasaran kali ini bapak aku dapat uang sebanyak ini dari mana apa memang tabungan kah atau dari mana gitu dan yang bikin aneh lagi nih wak ya setelah tanter ini meninggal om Harun ini malah jadi semakin aneh om Harun gak boleh ngizinin Elma ini masuk ke dalam kamarnya apapun alasan yang gak boleh dan setiap malam Jumat bapak aku ini selalu kayak kasih bungkusan putih di setiap pojok rumah dan kadang juga nih wak ya tiap malam Elma ini selalu kayak ngedengar suara perempuan ketawa terus ada suara gedoran pintu dan bahkan pernah pada suatu hari Elma ini kayak ngeliat ada orang mundar mandir gitu di depan kamarnya pas Elma cek gak ada siapa-siapa terus Elma ini juga kadang suka dengar suara orang naik turun tangga suara orang menggeram ya memang cuma sebatas gangguan suara aja sih tapi itu serem kali Elma dan ditambah lagi nih wak ya itu rumah sebesar itu Elma ini cuma tinggal berdua ya sama bapak ya memang di luar ada satpam ada juga pembantu tapi pembantu nih cuma datang pas siang aja dan dipanggil kalau memang ada sesuatu yang harus dibersihkan gitu loh jadi gak nginep di sana pembantunya satpamnya memang di depan itu dan hal inilah yang membuat Elma semakin lama yang makin gak metah lah tinggal di rumah besar itu kan karena semakin hari semakin banyak sekali gangguannya wak dan sampai akhirnya pernah pada suatu hari Elma mengalami pengalaman yang paling tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya wak apa itu? nah jadi ceritanya di waktu malam hari si Elma ini kayak mau ambil minum lah gitu di dapur dah dia keluar kamar mau jalan nih turun ke dapur kan waktu sedang berjalan ini wak tiba-tiba Elma denger ada suara orang rame kali tuh di dapur kayak ada suara orang lagi jamuan makan lagi tuh rame nah mendengar hal itu sebenarnya Elma ini udah takut kok ada orang tengah malam kayak gini makan di meja makan aku sementara aku cuma tinggal disini berdua ya semua bapakku apa jangan-jangan hantu kata di kayak gitu kan atau jangan-jangan teman papa yang datang gak penasaran sih Elma ini nah karena penasaran ini udah lah dia coba cek turun dia betulan wak menuju ke dapur perlahan gitu jalan sap 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 dan lampu dapur pada saat itu dalam kondisi mati wak tapi memang masih ada cahaya temaram gitu dari lampu kecil yang memang Elma nyalain dari ruang Elma itu berdiri jadi waktu Elma itu udah turun Elma mungkin nyampe di ruang tengah ke apa-apa Elma nyalain lampu oh keliatan tuh dapurnya gelap dan tempat Elma berdiri ini memang agak jauh gitu wak ke ruang makan dan dapur udah lah Elma mendekat lagi ya kan nah itu suaranya masih ada tuh wak suara orang rame-rame makan itu masih ada nah ketika si Elma makin mau mendekat lagi dari yang tadinya suara di dapur tuh rame kali wak tiba-tiba sepi hilang pas si Elma ini sampai di depan kontak lampu dapur dah jadi macam speaker lagi nyala kalian cabut ah kayak gitu lah Elma belum nyampe kali nih dia masih berdiri di depan kontak lampunya dapur dan dalam keadaan temaram itu Elma masih bisa lihat samar-samar keadaan di dapur dapurnya ini dapur bersih wak ya bukan dapur kotor ya nah di depan dapur bersih tuh ada meja makan meja makan aku tuh cukup besar kayak meja makan keluarga besar lah gitu ada delapan kursi tau kalian kan yang misalnya nih meja panjang satu dua tiga satu dua tiga tuh nanti ada disini ada disini gitu ha kayak gitu dah Elma maju lagi sikit maju sap 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 waktu udah nengok tempat makan itu eh meja makan itu disana Elma ngeliat kayak ada orang lagi duduk wak di meja makan makin berdasarkan sama siapa lah tengah malam makan-makan di rumahku nih kok makan sambil lampu dimatiin dah lah tuh Elma nyalain lah lampu meja makan yang bagian kecilnya jadi di atas meja makan tuh ada kayak lampu hias lah mungkin gitu wak ya ada lampu yang kecil ada lampu yang besar nah Elma nyalain lampu kecilnya jadi kalau lampu kecilnya dinyalain ya memang gak terlalu terang lagi jadi masih agak kayak temaram lah gitu kan nah dinyalain sama Elma sap nah waktu lampu kecil ini dinyalain disana lah wak Elma melihat di meja makan itu ada sekitar delapan orang sedang duduk mereka berpakaian kayak pakaian zaman dulu gitu yang perempuan ada tiga orang pake kebaya putih dengan rambut yang disanggul dan yang laki-laki pake kemeja putih laki-laki juga ada tiga orang terus ada anak kecil laki-laki ada anak kecil perempuan dan anehnya mereka semua pada nunduk nunduk wak semuanya nunduk seakan-akan tau kalau Elma lagi merhatiin mereka gitu disitu Elma bener-bener gak bisa ngapain wak Elma kaget dia gemetar tapi Elma ini masih penasaran akhirnya dia berniat untuk menyalakan lampu yang besar lampu hias yang besar itu kenapa si Elma mau mencet kontak lampu besar wak tiba-tiba salah satu perempuan yang duduk di kursi makan itu tiba-tiba langsung ngejerit wak kencang kali dia langsung berdiri berdiri dong dan dia perlahan jalan mendekati Elma dengan kepala masih dalam posisi nunduk jalan deh pas di depan si Elma Elma pingsan dan itu kali pertamanya aku pingsan bayang gak sih kalian ya untung aku pingsan Elma ya Allah dan pas udah bangun dari pingsannya Elma ini udah di kamar wak saat sadar ini Elma lihat disitu ada ayahnya Om Harun yang lagi duduk di dekat si Elma Elma pun panik lah kan dia langsung ceritain itu sama bapaknya pak tadi malam tuh gina gini-gini-gini Elma ngeliat kayak gini terus ada cewek waw semualah diceritain tapi wak respon Om Harun atau bapaknya ini tetep biasa aja Om Harun cuma bilang oh mungkin itu halusinasi kamu aja dan juga ya Elma ayah mau ingetin kalau malam-malam apalagi di atas jam 1 jangan keluar kamar ya apalagi nyalain lampu dah lalu pergi dia aja wak eh lalu pergi dia aja lalu pergi aja dia udah selesai ngomong itu bapaknya langsung pergi gak ada ditanya kamu mau makan apa-apa dah langsung pergi bapaknya nah sejak kejadian malam itu Elma betul-betul udah gak betah kali wak tinggal di rumah Elma selalu ngerasa takut dan was-was gitu tiap hari wak kayak ada yang ngawasin aku gitu dan Elma juga sebenarnya pernah ceritain masalah ini ke Pak Satpam kita sebutkan Pak Satpam ini Pak Ridwan ya dan ternyata Pak Ridwan pun juga pernah ngeliat ada perempuan pake kebaya juga non jalan dari dapur menuju kamar bapak tapi waktu itu Pak Ridwan gak berani ngomong apa-apa wak dah ternyata Pak Ridwan juga ngeliat nih ada perempuan berkebaya sampai beberapa hari kemudian setelah kejadian itu Elma ini ceritainlah kejadian yang dia alami ini ke sepupunya anak dari adeknya Om Harun namanya Mas Yuda Kak Yuda yang usianya lebih tua 5 tahun gitu lah dari Elma nah dia ceritain gitu mas gini 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 gitu kan nah setelah mendengar cerita dari Elma Kak Yuda pun jadi khawatir lah sama sepupunya ini kan oh yaudah deh tenang aja nanti aku datang ke rumah kamu ya katanya dan lah itu selang beberapa hari kemudian datanglah Kak Yuda main ke rumahnya si Elma nah pas si Elma nih bukain pintu dan suruh Kak Yuda masuk seketika disitu Kak Yuda diam kayak pucet galiwa Elma waktu itu mikirnya oh mungkin Kak Yuda kecapean kali di jalan ya udah Kak duduk Kak duduk Elma ambilin minum dulu ya kata si Elma ada lah Elma ngambil minum balik lagi ke ruang tamu belum sempat naruh minuman tuh di atas meja lagi Kak Yuda udah siap-siap aja depan pintu dek yuk keluar jalan kita baru sampe loh Kak minum lah dulu minuman akunya udah gak usah lagi kau pun tahap repot-repot ayolah kita keluar minum dulu muka Kakak tadi pucat kali takut kecapean Kakak udah lah gak usah makasih kita minum di cafe aja kok gak bosan sendirian gini di rumah yuk ikut Kakak ya jalan-jalan kita ya udah lah akhirnya Elma mau gak mau yaudah oke bentar aku siap-siap dulu dah keluar lah mereka tukar jalan pergi ke sebuah cafe dan disitu lawak baru Kak Yuda bilang nih kalau ternyata Elma rumahku itu udah kayak rumah para makhluk gaib dek makanya tadi pas aku masuk dalam rumahku aku kaget kali karena Kakak nih ngeliat ada dua makhluk besar kali yang satu hitam yang satu hijau muka mereka serem kali dek dan mereka berdua berdiri di depan pintu kamar ibu jadi memang kamar orang tuanya maksudnya berdiri disitu kok Kakak bisa tau Kak dan dari sini Elma juga baru tau kalau ternyata Kak Yuda ini bisa kayak ngeliat makhluk halus gitu dan setelah Kak Yuda menceritakan apa yang dia liat ya Elma jadi semakin takut balik lah dan disana Elma juga akhirnya menceritakan semua yang Elma alami selama di rumah itu setelah ibunya meninggal sampai Elma ceritakan apa yang terjadi sama ibunya sebelum ibunya meninggal nah karena kasian mendengar hal itu Wak Kak Yuda pun ngajak udah Elma kalau kayak gitu kamu tinggal di rumah Mas aja dulu ya lah Mas Elma juga gak berani di rumah sendirian dah lah Wak akhirnya mereka berdua pergi lah ke rumah Pak Ade dan Budhe orang tuanya Kak Yuda Elma pun disambut baik itu Wak sama orang tuanya Kak Yuda kan disana Elma dan Kak Yuda pun menceritakan semua yang Elma dan Kak Yuda alami selama di rumahnya Elma ke Pak Ade dan Budhe itu nah setelah mendengar hal itu Budhe sama Pak Ade sebenernya agak sempat curiga sama Om Harun jangan-jangan Harun ini ikut pesugihan loh Mas coba kita hubungi Pak Ustadz kenalan kita aja yuk Pak takut kenapa-napa nih nanti gitu kan akhirnya Pak dihubungin lah Wak Pak Ustadz kenalannya itu dah diceritain lah ringkas kan gini-gini-gini Pak bisa gak pergi ke rumah kami sebentar dah selama beberapa hari Pak Ustadz pun datang lah ke rumahnya Kak Yuda disana Kak Yuda mulai lagi tuh menceritakan semua yang memang sudah Elma alami dan setelah mendengar semuanya Wak tanpa menunggu waktu lama Pak Ustadz langsung bilang ayo kita semuanya pergi ke rumah Elma pergilah itu semuanya Elma Kak Yuda Pak Ade, Budhe, Pak Ustadz begitu berangkat ke rumahnya Elma nah ketika tiba di rumah seperti biasa rumah kosong Om Harun yang memang gak pernah ada di rumah gitu kan Elma pun dengan leluasa bisa mengajak Pak Ustadz dan semuanya untuk masuk ayo silahkan masuk gitu kan dah dan kalian tau baru aja berada di depan rumah nih Pak Ustadz tuh udah langsung geleng-geleng kepala apalagi pas masuk betul Wak setelah masuk ke rumah pun Pak Ustadz lebih kaget lagi geleng aja oh Astagfirullah kayak gitu sampai akhirnya setelah cukup lama mengamati sekeliling rumahnya Elma dan juga dia beberapa saat mungkin lagi doa pakai gimana Pak Ustadz gak bilang sepatah kata apapun yang ada langsung ayo kita keluar dari rumah ini balik lagi ke rumah bapaknya Yuda udah balik tuh semuanya lagi ke rumahnya Pak De Budi sesampai di rumah Pak De Pak Ustadz baru lah ini Wak nyeritain semuanya ya jadi Pak Ustadz mengatakan dari awal saat ibunya Elma atau Tante Rini masih hidup Om Harun atau ayahnya Elma ini sudah ikut pesugihan dan dia sudah menjadikan istrinya atau Tante Rini sebagai tumbal selanjutnya aduh aw rinding kali awalnya orang yang dijadiin tumbal oleh Om Harun adalah anak dalam kandungannya Tante Rini Wak itulah kenapa Tante Rini sempat mengalami keguguran beberapa kali kan ditumbarin sama bapak ya dan Pak Ustadz juga menambahkan sebenarnya kamu Elma kamu sebenarnya yang harus menjadi tumbal selanjutnya tapi waktu itu Om Harun gak mau itulah akhirnya kenapa Om Harun ini tega numbalin istrinya sendiri karena dia gak mau numbalin kamu setelah mendengar hal itu apa gak shock Elma Wak dia nangis sejadi-jadinya ya karena dia gak nyangka lah orang yang paling Elma percaya orang yang Elma pikir dia itu baik ternyata dia ini bisa segitu teganya sampai numbalin istrinya sendiri itu loh untuk kesenangan duniawi kan kebahaya gak sih Wak kalau di posisinya si Elma aduh aduh Elma sabar lah Elma ya Allah mana aku sendirian lagi apa gak shock dia Wak dan selain itu juga Pak Ustadz bilang kalau pesugihannya Om Harun ini adalah pesugian buto ijo belegedik ireng sama nyai nah yang bernama nyai ini Wak ini kayak istri goibnya bapaknya yang waktu makan malam ngejerit ke arah si Elma yang Pak Sarpa melihat masuk ke dalam kamar bapaknya itu nyai itu istri goib bapaknya terus ada lagi siapa tadi belegedik ireng kan mungkin ada diantara kalian pernah denger kalau belegedik ireng ini adalah jin atau setan yang berwujud hitam legam awalnya dia sebesar manusia Wak tapi kalau semakin lama dideketin atau ngeliat dalam posisi diem aja nih ha nanti belegedik ireng ini bisa semakin lama semakin besar 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 gitu dan dia ini kayak bisa makan orang yang nengok dia itu nah terus ketiga ada buto ijo ini kayak penjaga rumahnya si Elma nah tiga ini pesugiannya bapaknya tuh nah itulah kan mesti ingat kan tiga nama ini ini tiga nama yang disebutkan sama mamanya Elma waktu lagi Sakratul Mutwa ya Allah karena setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz yang soal ada tiga makhluk yang ngikutin bapaknya Elma langsung ingat lah dulu mamaku sebelum meninggal ada sebutin tiga makhluk itu memang pak oi gak syuk sih Elma waktu itu ya ya Allah nah diselah penjelasan Pak Ustadz ini Wak Elma pun menambahkan satu informasi yang gak kalah mengagetkan lagi nih ya jadi waktu itu Elma bilang ya pernah pak suatu hari saya ngeliat temannya ayah saya kita sebut aja namanya Pak Fuad datang ke rumah saya kenal memang sama Pak Fuad ini karena beliau adalah ayah dari salah satu temannya saya karena waktu itu saya lagi ada di ruang TV jaraknya memang gak terlalu jauh sama ruang tamu saya bisa dengar tuh semua apa yang mereka bicarakan nah waktu itu ternyata Wak Pak Fuad ini berniat untuk meminjam duit sama papanya si Elma sama Om Harun sebesar 130 juta Om Harun pun dengan senang hati oh iya boleh gak apa-apa Fuad nanti saya pinjamkan dah bapaknya masuklah ke dalam kamar nah waktu itu Elma ngeliat waktu bapak aku keluar dari kamar dia kayak ada ngeluarin selembar kain putih dari sebuah kotak kayu dia bawa itu ke hadapannya Pak Fuad dan gak lama kemudian Pak Fuad pun pulang dengan membawa uang cash 130 juta tadi tuh dan by the way juga nih Wak ya rumah Pak Fuad ini gak terlalu jauh dari rumahnya Elma masih satu komplek gitu lah dah tuh Pak Fuad pinjam uang sama siapa Om Harun 130 juta terus tiba-tiba Om Harun ngeluarin kain putih lagi tuh untuk Pak Fuad tapi gak tau tuh Elma maksudnya apa kain putih tuh gak tau nah setelah kejadian itu Wak selang satu bulanan kemudian kalian tau ha Elma mendengar informasi dari speaker Musola yang mengatakan bahwa Pak Fuad ya meninggal dunia nah mendengar pengumuman itu ya Elma kaget dong ih kemarin perasaan Pak Fuad baru ke tempat aku tapi waktu itu Elma masih gak curiga sama sekali tuh Elma pikir yaudah mungkin penyebabnya Pak Fuad meninggal karena sakit atau memang karena apa gitu kan ya gak mikir apa-apa nah Pak Ustadz yang mendengar cerita Elma barusan Wak beliau punya dia agak sedikit curiga oh jangan-jangan ada apa-apa nih yang ada Pak Ustadznya yang malah mau menyelidiki lebih dalam lagi soal Om Harun ini oh ya sudah kalau kayak gitu saya punya ide kata Pak Ustadz nih ide apa Pak saya mau pura-pura pinjam uang lah ke ayah kamu ya karena saya penasaran apakah hutang piutang adalah salah satu cara ayahmu untuk menjerat orang dijadikan tumbang nah mendengar hal itu Elma pun gak mau yang menyetujui ide dari Pak Harun eh Pak Harun Pak Ustadz karena dia ini juga ingin membuktikan apakah betul bapak aku nih menumbalkan ibuku dia juga sudah melakukan perjanjian dengan iblis gitu nah setelah kejadian tadi terhitung sudah tiga hari Elma ini gak balik ke rumah Elma betul-betul udah gak mau lagi nginjekin kakinya di rumah itu lagi apalagi setelah denger semua yang udah disampaikan sama Pak Ustadz kan Om Harun sebenarnya memang sempat nyariin Elma terus datang ke rumah Pak Ade Budhe nyuruh si Elma ini balik tapi Elma bersikeras bilang gak mau ayah Elma takut di rumah itu sendirian ya biarlah sementara Elma tinggal di rumah Budhe sama Pak Ade dulu ya lagi disini kan ada Rani Ani anak Budhe yang perempuan adeknya Kak Yuda jadi Elma ada temannya ya ayah mendengar itu juga gak bisa ngapa-ngapain selain mengizinkan anak sematawayangnya ini untuk yaudah tinggal lah kok disana bentar Om Harun rutin tuh datang ke rumah Pak Ade Budhe sesekali untuk ngasih uang ke Elma cash dan Elma pun sebenarnya gak nolak tuh uang pemberian ayahnya tapi tanpa sepengetahuan Om Harun Elma selalu simpan waktu gak mau dia sentuh sama sekali gak mau dia pake loh dan btw juga tempat tinggalnya Om Harun sama Budhe ini agak jauh nih jadi kayak tetanggaan desa gitu lah nah sampai akhirnya tiba lah dimana hari Pak Ustadz menyamar menjadi orang yang mau minjam uang ke Om Harun dah saat itu Elma udah kongkali kongtua sama Pak Ridwan nanti Pak Ridwan Satpan nanti kalau misalnya Pak Ustadz datang bilang aku ya oh siap non dah nyampe lah Pak Ustadz depan rumah kan masuk ke pintu tak 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 permisi yang buka pintu Om Harun nah waktu itu Om Harun gak curiga sedikitpun sama Pak Ustadz karena Pak Ustadz pun waktu itu gak ada ngasih identitasnya sama sekali dan perawakan Pak Ustadz juga dibuat kayak biasa aja gitu loh gak pake peci pake tuh enggak datang ke orang biasa nah sat 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 Pak Ustadz cuma bilang Pak saya pernah denger nih dari kerabat saya katanya Bapak bisa dimintain tolong untuk minjemin uang tanpa bunga Pak ya nah kebetulan saya sedang membutuhkan uang Pak apa Bapak bisa pinjamin saya wah tentu saja bisa tentu bisa berapa yang kamu butuhkan kata Om Harun 50 juta rupiah Pak oh saya bisa tapi waktu kamu untuk membayar cuma satu bulan ya oh iya Pak bisa bulan depan pasti saya lunasi Pak itu kata apa siapa Pak Ustadz oh ya sudah boleh tunggu sebentar ya udah Om Harun betul langsung masuk ke kamar tuh dan keluar-keluar udah bawa uang cash 50 juta beserta kotak kayu tuh dari kamarnya yang memang pernah Elma ceritain tuh betul dibawanya juga nah disitulah Wak Elma bisa melihat dengan jelas kotak kayu tersebut kayak ada ukiran satu mata gitu dan ada ukiran bunga-bunganya juga nah di dalam kotak itu ada bunga melati dan kain putih Om Harun mulailah keluarin satu lembar kain putih dan ternyata itu adalah kain kafan Wak Om Harun keluarin dia keluarkan juga jarum Om Harun kasih jarum itu ke Pak Ustadz nih pegang oh untuk apa ini Pak tusuk ibu jari kamu dengan jarum itu terus tempelin ibu jari kamu yang sudah berdarah ke atas kain kafan ini oh baik Pak baik shut susuk sama Pak Ustadz kan tempel betul ditempel Wak dan setelah Pak Ustadz nempelin darah di atas kain kafan itu Om Harun pun ambil pulpen ditulisnya nama Pak Ustadz di atas kain kafan tersebut plus nominal uangnya plus tanggal peminjaman uangnya plus tanggal pelunasan utangnya ini nama samaran pasti dikasihkan oke sudah jadi ini adalah bukti perjanjian kita ya kamu harus segera melunasi hutang kamu dalam waktu satu bulan dan harus tepat waktu kalau kamu tidak menepati janji kamu maka nyawa kamu yang jadi taruhannya dan licinya bapak aku tuh kata Elman ya licinya Om Harun dia baru ngasih tau hal ini setelah tanda merah itu ada ditempelkan di kain kapan pantas aja lah orang-orang jadi gak bisa ngapa-ngapain lah selain harus bayar hutang itu tepat waktu nah dari situlah Elma pun jadi curiga apakah mungkin Pak Fuad Pak Fuad kemarin itu gak bisa bayar hutangnya tepat waktu sehingga dia meninggal pas sebulan setelah meminjam uang sama ayahnya oh my god ya Allah ya Rabbi ih udah lah tuh kan wak ya sampai akhirnya sudah sekitarnya satu minggu lebih lah si Elma ini tinggal di rumah Pak De Bude Elma ini juga sempat sesekali gitu datang ke rumahnya cuma buat ngambil keperluan-keperluanannya baju-bajunya gitu aja dan Elma ini juga di titik itu sudah daftar sekolah lagi di tempat si Rani bersekolah sepupunya adiknya kayak udah Om Harun juga masih sama wak dia masih kayak beberapa kali lah minta Elma ini udah lah nak pulang lah ke rumah tapi tetap Elma gak mau dia rutin aja tuh datang beberapa hari sekali ngasih uang ke Elma Elma ambil Elma simpan gak mau dia sentuh uang tusung sekali dah sekarang nih ya sekarang wak kita fast forward nih ke satu bulan semenjak Pak Ustadz minjam uang itu ke Om Harun nah gimana masalah uang pinjaman ini udah satu bulan nih apa kabar Pak Ustadz wak ternyata wak setelah membawa pulang uang cash 50 juta itu ke rumah Pak Ustadz gak pernah pake uang itu sedikitpun yang pertama dan yang kedua kata Pak Ustadz selama saya simpan uang itu ada sekali ada sekali ada banyak sekali hal-hal ganjil yang saya alami di rumah seperti tiba-tiba Pak Ustadz ini kayak didatangi seorang wanita cantik yang kata Pak Ustadz dia itu adalah si Nyai itu dan Nyai ini ngajak Pak Ustadz buat ngikut sama dia dan masih banyak lagi lah kayak gangguan-gangguan lain gitu nah sampe lah masa dimana satu bulan lebih Pak Ustadz nyimpan uang itu Pak Ustadz untungnya gak kenapa-napa wak ya gak ada Pak Ustadz berniat untuk mengembalikan uang 50 juta ini kan satu bulan lebih Pak Ustadz gak kenapa-napa oke kubalekkan datanglah nih Pak Ustadz ke rumah Pak Arun ketok tak 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 buka pintu Pak Arun yang buka tuh kamu iya pak ini saya saya mau kembalikan uang yang saya pinjam kemarin maaf ya pak agak sedikit telat dari perjanjian awal kita nah melihat Pak Ustadz ada di depan mukanya ya Om Harun terkejut wak kok Pak Ustadz gak kenapa-napa tapi Om Harun yang gak ngomong apa-apa gitu lah sama Pak Ustadz oh iya baik terima kasih ya kok dia gak kenapa-napa gitu baik Pak terima kasih banyak ya saya pamit pulang dulu oh iya baik silahkan udah uang sudah dikembalikan Pak Ustadz balik Pak Ustadz gak kenapa-napa tapi tapi wak setelah kejadian Pak Ustadz bayar hutangnya ke Om Harun kalian tau Elma dikasih tau sama Pak Satpam kalau neng non bisa pulang sebentar gak ke rumah saya khawatir karena udah dua harian ini Bapak sakit dan Bapak kayak orang linglung neng pulanglah sebentar ya nah karena gak tega kan Elma pun datang lah ke rumahnya nih ditemenin maka ya udah nah waktu sampai di rumah wak Elma lihat badan Bapak ya kurus kali kurus kali mukanya pucat sama seperti keadaan Tante Rini dulu ya Allah sama kurus pucat linglung Elma nanya kan ayah udah makan ya tapi jawaban Bapak ini gak nyambung wak malah Om Harun bilang enggak saya gak mau ikut saya gak mau ikut badan saya sakit semua iya Bapak udah makan saya gak mau ikut gitu ya Allah ayah kenapa ayah makan ya pokoknya gitu loh kasihan kali lah aku lihat kondisi Bapakku dan karena hal ini juga di hari itu Elma mutusin buat yaudah Kak aku tidur di rumah aja malam ini kasihan Bapak nah karena Kak Yuda juga khawatir takut terjadi apa-apa sama Elma jadi yaudah kalau gitu Mas temenin kamu Mas nginap juga di rumah kamu ya oh yaudah Mas gak apa-apa tapi izin dulu sama Pak De Budi udah udah kan udah Elma rawat lah Bapak ya bentar kayak dimandiin gitu kan selesai itu di malam harinya kalian tahu apa yang terjadi sama ibunya Elma atau Tante Rini waktu masih hidup terjadi juga sama Om Harun tengah malam tuh Om Harun juga jadi kayak epilepsi kejang-kejang sama suka jarin-jarin sakit sakit persis kayak mama akunan kayak gitu lah dan sambil juga ngeracau-racau jangan makan aku jangan makan aku ampun ampun jangan makan aku kata Bapaknya kayak meracau gitu nanti berhenti tuh berhenti kambuh lagi nanti kumat lagi 10 menit kemudian jadi 10 menit sekali kayak gitu Bapaknya sama kayak Tante Rini dulu ayah-ayah kenapa ayah-ayah coba istighfar kata Elma kan nah Kak Yuda yang juga melihat hal itu pun langsung langsung ngumpungin Bapaknya Pak De Bapak-Bapak tolong kesini nih Om Harun kayak gini-gini diceritain sama apa kan Kak Yuda Pak De pun langsung lah datang menuju ke rumah Elma malam itu juga tapi Wak sebelum Pak De datang Om Harun yang tadinya meracau jangan makan aku jangan makan aku jangan makan aku tiba-tiba jangan makan aku diam diam untuk Kak Yuda periksa ternyata Om Harun meninggal dunia tinggal Elma nangis jadi-jadinya Wak karena Elma bilang walaupun aku benci kali sama kelakuan Bapak aku yang tega memang numbalin ibuku sama adek-adekku tapi disaat aku liat dia kayak gitu Kasian kali aku tetap kasian aku sama dia aduh sedih banget ya Allah Elma gimana ya perasaannya ngadepin orang tuanya sakratul moti tuh kayak gitu dia gak punya siapa-siapa nak tunggal sebatang karalah dia udah aduh sabar kali lah Elma ya Allah sedih banget gak sih oke nah meninggal Wak Om Harun dan kata Elma juga sebenarnya Bapak aku ini orang yang baik dia baik sama tetangga dia baik sama konkawannya tapi dia tuh udah menempuh jalan yang betul-betul salah makanya waktu ngeliat itu aku tutup kasian kali sama dia gitu ya Allah udah lah tuh kan meninggal lah Om Harun di sisi anaknya dan tidak lama kemudian baru Pak D datang Wak dan ternyata Pak D ini datang sama Pak Ustadz tapi sayangnya untuk mereka datang nyawanya Om Harun udah gak bisa tertolong lagi dah inalillahi wa ina roji'un ayah kamu sudah meninggal dan di keesokan harinya di pagi harinya jenazah Om Harun pun langsung dikebumikan nah kata Elma Wak sebenarnya ada banyak sekali hal yang betul-betul kayak gak masuk akal terjadi pada saat proses pemakaman kah atau pada saat ayahnya ini meninggal tapi Elma takut akan ada pro dan kontra gitu loh jika dia menceritakan hal itu jadi Elma memilih untuk tidak menceritakan disini Wak ya dan ya ceritanya sampai sini aja dan menurut Elma Wak bisa disimpulkan kalau kematiannya ayahnya atau Om Harun ini karena beliau menerima uang yang seharusnya untuk tumbal uang yang memang dipinjamkan ke Pak Ustadz dan uang itu sebenarnya sudah diberikan baca-bacaan doa-doa untuk penolak bala atau seperti doa untuk mengembalikan penumbalan pada pemiliknya jadi ibaratnya kata Elma ya kayak senjata makan tuan gitu loh itulah yang menimpa ke Om Harun dan setelah Om Harun meninggal Wak akhirnya rumah itu sudah tidak ditempati lagi sama sekali kayak terbengkalai gitu aja Elma pun udah gak pernah lagi mau nginjak rumah itu lagi gak pernah kesana lagi pun kalau misalnya dia mau ke desa itu bukan ke rumahnya tapi dia bakal nyekar ke makam orang tuanya dan sekarang Elma juga udah gak tinggal di rumah Budi sama Pak Ade lagi Wak karena Elma kayak ngerasa gak enak lah gitu kan masa tinggal disana ngerepotin mereka gitu walaupun sebenarnya Pak Ade Budinya gak keberatan sama sekali tapi Elma sekarang udah ngekos Wak di rumah yang memang gak jauh dari rumah Pak Ade dan Budenya dan sesekali masih sering gitu main ke rumah Budenya sama Pak Denya dan Elma juga sekarang lebih sering sekali melaksanakan apa yang Pak Ustad bilang dulu yaitu untuk tidak tinggal sholat karena emang dulu Elma ini jarang sholat lah gitu oke Wak jadi sekian kisah dari Elma yang sampai sekarang gak pernah bisa Elma lupakan dan mungkin selamanya pun Elma ini gak akan bisa ngelupain kejadian ini kami aja mungkin gak bisa ngelupain Elma apalagi kau dan ini ada pesan yang betul-betul kayak ah sedih banget sih Elma bilang sama aku kalau dia udah maafin semua kesalahannya Om Harun dan Elma juga minta maaf sebesar-besarnya atas nama Elma dan Om Harun sendiri untuk semua keluarga yang pernah jadi korban ayahnya mungkin masih banyak korban-korban yang dijadikan kayak tumbal hutang kayak Pak Fuad dan lain-lain gitu loh Wak aduh ya Allah udah sejujurnya Elma juga cerita pada saat dia ceritain ini dia nangis gitu Wak karena kayak keinget ibunya keinget bapaknya dan Elma juga mengaku sekarang sedikit merasa lega lah gitu bisa ngeluarin semua unek-unek yang selama ini Elma pendam dan ternyata nih Wak Elma selama ini berharap semoga memang cerita dia ini bisa diangkat di KHW ini karena dia berharap kisahnya bisa menjadi pembelajaran untuk banyak orang untuk kita semua untuk kalian semua yang mendengar yaitu janganlah mengambil jalan pintas apalagi melakukan perjanjian dengan jin untuk bisa mendapatkan kesenangan duniawi tetaplah berusaha sekuat tenaga untuk menjemput rezekimu yang halal itu pesannya Elma dan kalian tau ini emailnya Elma ini ada masih tahun 2021 Wak Mei 2021 ingat banget oke halo Elma dimanapun kau berada yang jelas kami disini selalu mendoakan semoga kamu sehat-sehat terus semoga kamu tetap bahagia dan semoga kamu tetap sabar dan ikhlas dengan semua apa yang sudah terjadi di kehidupan masa lalu kamu move on sayang serahkan semua kepada Allah tetap berdoa kepada Allah semoga segala urusan kamu semoga segala apa yang kamu impikan bisa berjalan dengan lancar amin ya Rabbul Alamin kami semua mendoakan kau kalau ada kau disini aku pengen meluk sedih banget bayang tuh dia sebatang kara loh sekarang bapak ya udah gak ada kak Yuda kalau kau nonton ini jagain Elma ya aduh ya Allah nantilah hots up dia lagi oke oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video Wak bye isu dikali bah selamat menikmati selamat menikmati